ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Saya An Alhamdulillah dari Korontalo Ya, silakan pertanyaannya Pak Ustadz, saya ingin bertanya Saya pernah melihat bapak saya di media sosial atau ada foto-fotonya yang beliau mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah Nasrani Nah, sementara setelah saya tabayun ke bapak saya Bapak saya mengatakan bahwa dia masih seorang muslim Lalu, mana yang harus saya percayai? Apakah yang saya lihat di media sosial atau yang saya dengar dari bapak saya sendiri? Terima kasih, Barak Allah Mohon maaf, Ibu Halo Ya, bapaknya memang asalnya beragama Islam atau non-muslim? Halo Ya, halo Ya, sudah bisa bicara, Pak? Ya, asalnya bapaknya beragama Islam atau bukan Islam? Bapak, sebelumnya beragama Islam, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan masanya? Baik Saya melihatnya Baik, sudah jelas pertanyaannya Jazakine Laukher Ini ada ibu dari Korontalo Ustadz bertanya Dia melihat di media sosial bapaknya berfoto-foto dengan cara-cara keagamaan Nasrani Sedangkan asalnya bapaknya ini beragama Islam dan pengakuannya sendiri dia adalah seorang muslim Bagaimana keadaan bapak ini apakah memang masih bisa dianggap sebagai seorang muslim atau non-muslim Ustadz? Yang pertama, seorang itu kalau dia sebagai seorang muslim asalnya dia muslim dan mengeluarkannya dari keislaman Kecuali kalau ada hal yang jelas Dari perkara yang jelas kadang itu dari perbuatannya Jadi kalau perbuatannya menunjukkan ketidak-islaman Walaupun dia berkata saya muslim, dia tetap dianggap bukan muslim Itu padahal yang sifatnya memang pembatal keislaman Seperti dia beribadah kepada selain Allah Dia sujud kepada berhala Dan semisal dengan itu Tapi kalau yang disebut perayaan misalnya hadir di perayaan tertentu Itu masuk ke dalam kevasikan bukan masuk ke dalam pembatal keislaman Jadi sepanjang dia di atas keislamannya Tidak mendatangkan hal yang membatalkan keislaman Maka dia tetap muslim Tapi harus diingatkan bahwa seorang muslim itu dari ciri agamanya Dia tidak menyerupai orang-orang Yahudi maupun Nasrani Karena itu kita memohon kepada Allah Ihdinas siratul mustaqim Tunjukilah kami jalan yang lurus Itulah jalan Islam Siratul ladin an'am ta'alihim Jalan orang-orang yang kotor ni'mat atas mereka Jalannya para nabi Jalannya para sahabat Orang-orang yang mengikuti mereka Kemudian kita berlindung Bukan jalan orang yang tersesat Dan bukan pula Bukan jalan orang yang dimurkai Bukan pula orang yang jalan tersesat Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani Dan Nabi SAW bersabda Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum Siapa yang menyerupai satu kaum Maka dia termasuk dari mereka Semoga Allah SWT beri taufiq kepada semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya